Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat datang di CGTV Update. Pada kesempatan kali ini saya ingin berbaik kepada teman-teman semua bagaimana cara untuk mengatasi input the encryption password pada aplikasi Hikonnect saat mau mengakses kamera Hikvision. Sebelumnya saya akan tunjukkan terlebih dahulu permasalahan yang saya maksud. Pertama, silakan buka aplikasi Hikonnect, kemudian buka salah satu perangkat Hikvision yang ingin Anda monitoring. Saat ingin membukanya, terdapat tanda kembok pada setiap channel kameranya. Dan ketika ingin membuka kemboknya, Anda diminta untuk input the encryption password. Lalu bagaimana caranya untuk mendapatkan encryption password? Silahkan simak video ini sampai selesai. Untuk mendapatkan encryption password, Anda perlu ke menu DVR-nya. Pertama, akses menu DVR dengan mengklik kanan pada layar monitor dan memilih opsi menu. Masukkan kata sandi atau pola saat diminta. Setelah masuk, arahkan ke menu configuration, lanjutkan ke bagian network, dan temukan menu platform akses. Di sini Anda akan menemukan verification code. Cukup klik ikon mata untuk melihatnya. Anda dapat menggunakan verification code ini untuk di-input di aplikasi Hikonnect. Selanjutnya, silakan masukkan encryption password dengan benar. Jika sudah, silakan klik OK untuk mengkonfirmasi. Selamat! Kini Anda dapat melihat kamera CCTV Anda kembali. Itu dia cara mengatasi input the encryption password pada aplikasi Hikonnect saat mau mengakses kamera Hikonnect. Baik teman-teman, saya kira video kali ini cukup. Semoga videonya bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe jika belum, like videonya, dan bagikan ke seluruh media sosial teman-teman semuanya. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!